Intro Diketahui dari soal U1 sama dengan 1 per A, U2 sama dengan 1 per B, dan U3 sama dengan 1 per C. Ditanyakan suatu pembuktian, apakah benar bahwa len A plus C ditambah dengan len A min 2 B plus C sama dengan len A kuadrat, len 2 AC plus C kuadrat. Di dalam soal juga disertakan petunjuk bahwa len X itu sama dengan E log X. Untuk langkah pertama, kita mencari beda terlebih dahulu dari barisan aritmetika tersebut. Beda atau B sama dengan U2 dikurangi dengan U1, sama dengan U3 dikurangi dengan U2. Kita masukkan U1 sampai dengan U3, U2 ialah 1 per B, dikurangi dengan U1, 1 per A, sama dengan 1 per C dari U3, dikurangi dengan U2, 1 per B. Kemudian kita melakukan operasi pengurangan, betar. Menjadi A min B per AB sama dengan B min C per BC. Kemudian dilakukan pertalian silang, sehingga menjadi BC dikalikan dengan A min B sama dengan AB dikalikan dengan B min C. BC dikalikan dengan A menjadi ABC min B kuadrat C sama dengan AB kuadrat, dikurangi dengan ABC. Kemudian ruas sebelah kanan kita pindahkan semua ke ruas sebelah kiri menjadi ABC min B kuadrat C min AB kuadrat plus ABC sama dengan 0. Kemudian menjadi 2 ABC min B kuadrat C min AB kuadrat sama dengan 0. Kemudian B kita keluarkan karena masing-masing suku terdapat variabel B menjadi 2AC min BC min AB sama dengan 0 2AC min BC min AB sama dengan 0 per B Karena B pada ruas kiri dia sebagai perkalian maka ketika dipindahkan ke ruas kanan ia akan menjadi pembagian Sehingga 2AC min BC min AB sama dengan 0 Kita peroleh disini 2AC sama dengan AB plus BQ Untuk langkah selanjutnya ialah pembuktian dari persoalan tersebut Yakni len A plus C ditambah dengan len A min 2B plus C Sama dengan len A kuadrat min 2AC plus C kuadrat Di penduduknya tadi len X sama dengan E log X Maka ini bisa kita jadikan E log A plus C Ditambah dengan E log A min 2B plus C Sama dengan len A kuadrat min 2AC plus C kuadrat Penjumlahan logaritma bisa kita jadikan perkalian Penjumlahan logaritma bisa kita jadikan perkalian Sehingga E log A plus C dikalikan dengan A min 2B plus C Sama dengan len A kuadrat min 2AC plus C kuadrat Dengan len A kuadrat min 2AC plus C kuadrat Ini dikalikan dengan yang ada di dalam kurung disini Maka menjadi A kuadrat plus AC min 2AB min 2BC plus AC plus C kuadrat Sama dengan len A kuadrat min 2AC plus C kuadrat E log A kuadrat ditambah dengan AC disini terdapat 2 Maka menjadi 2AC min 2AB dengan BC bisa kita jadikan 1 menjadi AB plus BC plus C kuadrat Sama dengan len A kuadrat min 2AC plus C kuadrat E log A kuadrat min 2AC plus C kuadrat Dikurangi 2AB dan BC juga sama dengan 2AC Ditambah C kuadrat sama dengan len A kuadrat min 2AC plus C kuadrat E log A kuadrat min 2AC dikurangi 4AC dikurangi 4AC dikurangi 4AC E log A kuadrat min 2AC plus C kuadrat E log A kuadrat min 2AC plus C kuadrat Sama dengan len A kuadrat min 2AC plus C kuadrat Sehingga bentuk E log A kuadrat min 2AC plus C kuadrat Sehingga bentuk E log A kuadrat min 2AC plus C kuadrat Bisa kita ubah menjadi len A kuadrat min 2AC plus C kuadrat Nah, terbukti bahwa len A plus C ditambah dengan len A min 2B plus C Sama dengan len A kuadrat min 2AC plus C kuadrat Terima kasih telah menonton!